Intro TNI Angkatan Laut menambah alutsista dengan hadirnya dua kapal perang Republik Indonesia berjenis kapal patroli cepat 60M produksi dalam negeri. Dua kapal patroli cepat 60M itu diberi nama KRI Tuna 876 dan KRI Marlin 877. KSAL Laksamana Muhammad Ali memimpin beresmian dua kapal tersebut di dua tempat berbeda di Batam, Kepulauan Riau. KRI Tuna 876 diresmikan di galangan PT Karimun Anugerah Sejati. Dalam acara itu juga dilaksanakan pengukuhan Komandan KRI Tuna, yakni Mayor Laut Muhammad Arief. Dalam sambutannya, KSAL Ali menyampaikan bahwa pembangunan ini menjadi indikator keberhasilan program pemerintah menuju kemandirian industri pertahanan, khususnya dalam upaya peningkatan kemampuan industri galangan pembuat kapal perang. Pada hadiah yang sama, Ali juga memimpin upacara sip naming atau pemberian nama sekaligus launching kapal patroli cepat 60M karya PT Palindo Marin. Launching KRI Marlin 877 itu dilaksanakan di galangan kapal PT Palindo Marin, Batam. Ali mengatakan, KRI Marlin 877 diharapkan mampu melaksanakan fungsi asasi kapal patroli, yakni untuk mendukung kegiatan operasi pada saat di situasi damai maupun perang serta responsif dalam penegakan hukum di laut. Terima kasih telah menonton!